Beralih ke Papua Barat, polisi masih menjaga ketat kediaman Laborasitorus sekaligus kantor perusahaannya di Sorong. Terpidana kasus pembalakan liar itu menghilang sebelum akan dieksekusi ke Lapas Cipinang Jumat kemarin. Sabtu pagi, anggota BRIMOP Detasemen C, Pelopor, Sorong, Papua Barat, masih berjaga di kediaman sekaligus kantor perusahaan milik terpidana kasus pembalakan liar Laborasitorus. Pasca eksekusi, tak satupun pihak keluarga Laboras maupun karyawan PT Rotua yang beraktifitas. Sebagian karyawan berharap kasus Laboras bisa selesai secepatnya sehingga tidak berdampak pada perusahaan. Sebab selama ini aktivitas perusahaan berjalan normal meski Laboras masuk penjara. Pokoknya ya kita penghak selama satu tahun saya kerja, pokoknya hak-hak memang semuanya terpenuhi, tidak ada yang tidak, tidak ada masalah. Hingga kini Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua Barat belum memberi keterangan resmi terkait menghilangnya Laborasitorus. Jumat lalu, Kemenkum HAM Kanwil Papua Barat mengeksekusi kediaman labora sekaligus perusahaannya PT Rotua di kawasan Tambak Garam, Kota Sorong. Labora rencananya dipindahkan ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Eksekusi sempat terkendala karena kediaman labora dihalangi truk serta kontainer. Eksekutor akhirnya membongkar paksa kediaman labora, namun labora telah menghilang. Untuk menyelidiki keberadaan labora, polisi mengamankan puluhan karyawan PT Rotua. Sejumlah pihak seperti Kapolri dan Wakil Ketua DPR mengaku kecewa terhadap kinerja pengawasan Kemenkum HAM hingga eksekusi labora gagal. Kemenkum HAM kok bisa kabur dari tahanan gimana caranya? Ini kan dari labora kan anggota polisi pak, apakah? Dengan statusnya ada tahanan. Jadi tanggung jawab, komham lah bukan tanggung jawab polisi. Mereka berada di dalam, diizinkan keluar dan sebagainya itu saya kira harusnya ada satu koreksi total terhadap itu. Sehingga tidak bisa semudah itu bagi mereka yang berada di dalam lapas untuk izin keluar dengan berbagai macam alasan. Labora Sitorus adalah mantan polisi pemilik rekening gendut. Ia menjadi terpidana kasus pembalakan liar, pencucian uang, dan kepemilikan bahan bakar minyak ilegal dengan nilai transaksi 1,5 triliun rupiah. Mahkam Hagung memfonis labora hukuman 15 tahun penjara. Berkali-kali labora kedapatan keluar lapas. Januari 2016 lalu, labora juga keluar lapas kelas 2B Sorong tanpa pengawalan untuk menghadiri pernikahan putrinya. Labora diizinkan keluar lapas sejak November 2015 karena mengalami stroke dan harus dirawat intensif. Namun di pernikahan putrinya, labora tampak sehat. Sehingga akhirnya ia kabur sebelum dipindahkan ke lapas Cipinang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.